PEMBICARA 1 Terakhir, pada Sabtu kemarin, song film yang menggandeng Bogalakon Pictures kembali menggelar kegiatan screening film, yaitu film berjudul Hope, karya sinias Ande Bakhtiar, dan mengejar impian karya sinias Nia Dinata. Screening yang digelar di gedung Pasca Sarjana IPB Baranang Siang, Ruang Botani itu diikuti 60 pegiat dan pecinta film Bogor. Screening yang digagas song film ini tak sekedar menonton film bersama saja, tetapi juga bincang-bincang dengan sang pembuat. Ande Bakhtiar Yusuf kali ini hadir dan melayani diskusi film karyanya tersebut. Diskusi yang dimoderatori Reza Aidiatma berlangsung dua arah, di mana pertanyaan seputar film Hope lebih banyak diajukan untuk dijawab Ande bersama rekannya, Cemong. Hairul Salam, koordinator kegiatan song film, mengungkapkan bahwa kegiatan ini adalah awal dari dua hari kegiatan song film dan Bogor. Kita ingin mencoba memperkenalkan film kepada, khususnya kepada anak-anak muda gitu ya, para pelajar di Bogor gitu, supaya mereka juga tahu apa itu film. Terus kita juga memberikan sebuah edukasi tentang film itu sendiri seperti apa gitu, dengan kita tampilkan workshop-workshop. Kita minta diadakan workshop dari mereka, dari pihak Bogalakon dan Kutusampurna tentang film-film itu, mereka yang sudah berpengalaman berbagi cerita tentang film, dan nanti mereka mengisi workshop, sehingga ya perkembangan untuk film-film di Bogor akhirnya meningkat gitu. Selain screening, pihaknya juga menggelar workshop keesokan harinya. Hairul juga menambahkan, peserta screening yang diundang adalah pelajar, mahasiswa, dan lainnya. Bahkan yang bukan orang film pun juga datang. Ana, pelajar SMK Pembangunan I, Cibinong, mengaku senang bisa terlibat dalam kegiatan ini. Bagus, soalnya bisa tahu juga sih yang namanya film-film yang belum diputar di tempat-tempat lain, terus udah gitu bisa, soalnya lebih, kita jadi lebih berani lagi berkarya. Penting banget, soalnya itu menambah wawasan, terus juga dari tadi kan sharing pengalaman juga ya. Mungkin kita bisa, bisa coba nih kayak gini, cuma yang lebih dieksplor lagi, pakai cara sendiri juga ya. Kegiatan seperti ini, idealnya terus bergulir dan bisa menginspirasi calon sinias muda lainnya. Anggit Saranta, KotaHujan.com, untuk media kerayatan.